Bersambung Bersambung Kenapa? Bapak tadi ngomongkan Mereka berdua ini merasakan manfaatnya Saya juga Pak Secara pribadi ini Pak Saya semakin sering datang karena saya semakin pandai Pulang dari sini Pak Cuma saya haran Pak ini ada manusia yang gak pernah bersyukur Masak Bar Ini gak pernah dapat-dapat solusinya Pak Itu baru ikut 1-2 kali sih Ini udah 2 minggu gak dapet apa-apa Dari bapak ini malah bikin jengkel Sekarang saya mau nanya nih Pak Jadi gini Pak, ada yang namanya ikhlas Jadi kan, jadi gimana Kalau kita bersahabat, kita bisa ikhlas Menerima kekurangan teman Pak Ini saya jelaskan singkat ya Ya, mudah-mudahan ini bermakna Itu maksudnya gimana gitu Pak Ikhlas menerima kekurangan teman Ini saya ambil contoh saja Misalnya Anda berteman baik dengan saya Saya punya utang Taruhlah 1 juta kepada Anda Ya kan Saya bayar 500 ribu Iya Ini kurang atau enggak? Kurang Pak Anda merasa kurang? Kurang Saya harus ikhlas menerima kekurangan Sebagai teman Pak, yang kurang duit saya Yang kekurangan siapa? Anda Bapak kan 1 juta 1 juta utang saya ke Anda Saya bayar 500 Ya, saya kurang 500 Anda merasa kurang kan? Iya Saya harus ikhlas menerima kekurangan teman Itu kekurangan lainnya ya Ikhlas menerima kekurangan Wah luar biasa Pak Itu udah rambut Pak Tapi nih Cak Berbicara masalah kawan Ada kawan Ada lawan biasanya Atau biasanya disebut dengan musuh Lawan kata itu ya Benar Nah tipe-tipe musuh itu Seperti apa nih Cak? Seperti halnya kawan Musuh itu juga ada Bermacam-macam tipe Atau istilah-istilah Seperti misalnya Ada contoh ini Sekaligus Untuk mengasah daya pikir Anda ya Ada tega ya? Ada Tebak gambar ya? Ada tebak gambar Oh ya benar Mana? Ini pemusuh seperti apa? Ada yang tahu? Ada yang tua? Saya tahu Oh ya betul-betul Pak Pimpinar Musuh Bertuan Musuh bertuan Bebuyutan Itu dia Ini groben musuh Musuh Istilah musuh bebuyutan itu Yang gimana ya? Saya juga baru tahu Musuh bebuyutan Anda harus tahu Musuh bebuyutan itu Musuh yang sudah punya cicit Oh Punya kakek Canggah Itu sampai berbuyut-buyut Kalau masih muda Belum musuh bebuyutan Tapi kalau dia sudah punya anak Punya cucu Punya cicit Nah itu musuh bebuyutan Oh gitu Bebuyutan bebuyutan Bisa ke atas Bisa ke depan Eh ke bawah Pak terserah ya Terserah Terserah Bapak Ini menurut keluarga sih Pak Boleh bertanya satu aja Pak Boleh Dari dulu saya selalu bingung Pak Karena ada istilah Musuh dalam selimut Itu bentuknya seperti apa Pak? Nah Itu sebenarnya hanya istilah Oh gitu Musuh dalam selimut itu sering disebutkan Ketika kita sudah sangat akrabnya Seperti merasa Keluarga Dalam selimut keluarga Tapi ternyata bermusuhan Itu solusinya juga gampang kok Gimana ya? Buka aja selimutnya Ketahuan nanti di sini Oh gitu ya Kalau lagi kita pakai selimut Pak Nah berarti Musuh di luar selimut sudah Ketahuan Kalau di dalam Gak kelihatan Di dalam ya Tapi Cak Selain musuh bebuyutan Ada apa lagi sih? Ada lagi ini Ini musuh bebuyutan Gak tahu ya Nah ini Coba dibaca Musuh alami Pak Musuh alami Nah Lusuh L nya diganti M Jadi musuh Ini gambar alam Alam Tambahin alami Maksudnya Ya jelaskan Musuh alami Itu secara singkat Bisa kita maknanya Musuh yang tidak mengandung Bahan kimia atau pengawet Oh Katanya Pak Katanya apa Pak Ini musuh yang natural Yang apa adanya Berarti bisa dibilang Musuh herbal Pak ya Hah Ada itu yang baru Musuh herbal Tumpuh-tumpuhan Ini tidak punya efek samping Karena aman Jadi dikonsumsi Malah Pak Sebentar Pak Kita berbicara musuh Atau makanan ya Kadang-kadang Kayak gini Kadang-kadang penyakit itu kan Musuhnya ubat Oh benar-benar Ubat itu Ini dari yang alami Yang tidak ada efek samping Apa hubungannya Apa Luar biasa Luar biasa Luar biasa Luar biasa apa Belum tahu kan apa yang luar biasa Yang ini nih Ada lagi soalnya Ada lagi? Ada Berat ini Eh eh stop stop Apa Jangan ada yang bantu jawab Dia tadi sebenarnya itu gak bisa Cuma kita bantu Ayo Bapak yang jawab Coba Coba Ayo Coba Pak Ya Ini sebenarnya juga istilah seperti yang tadi Pepe sebutkan Musuh dalam selimut Ini Skor satu-satu Berarti kan seri Seri gala Ya Oke Oh tahu Pak Saya tahu Pak Ini 20 domba Benar Ini berburu tapi yang ngomong jadel Jadi gak bisa Berburu Terburu 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 Seri gala Seri gala Berburu Domba Ini artinya apa Ini seri gala yang salah kostum Oh seri gala mau pakai bulu domba Nanti kira ayam Kira domba 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 Terburu Terburu Buka dulu gambarnya Nah Wow Ini foto ya Di antara orang-orang ini mana yang bermusuhan Oke Yang pakai Boleh bintang tamu Silahkan Antara Kinal dan Nabilah Yang paling belakang itu Pak Yang botak Pak Yang sendiri Pak Yang ini Ini yang bermusuhan dengan Yang diujung itu yang kaki doang itu Mana kaki doang Oh ini Oh bukan Ini kakinya ini Jadi Kenapa dia disini Karena dia gak bisa jalan kesini Karena kakinya dikirim Jadi dia Pak jadi musuhnya karena itu Oh iya Jadi Salah bukan ini yang bermusuhan Coba mungkin yang lain Papi Papi boleh Yang musuhan Yang moto Pak Kenapa Gak diajakin foto Oh Salah Jujur yang moto itu cabat dari semua Karena dia mau memutuk Coba yang lain pakai yang bot Mana Yang tangannya ini Pak Merentang ini Merentang Tangan yang pakai baju kuning Ini Alasannya Ya kan itu kayaknya dia habis dipukulin temen-temennya Jadi dia nyerah ampun-ampun-ampun gitu Pak Agamnya dia beda sendiri Enggak ini sama sama ini Yang beda dua diri lah Ini Kalau ada belah dipukul dari mananya Tidak ada warna biru Bekas benda tumpul Ekspresinya dia Kayak Merah gitu Bukan Coba mungkin Bikir-bikir Yang gini nih Pak Yang tangannya gini Pak Itu tuh sebenarnya dia lagi ngasih tau Pak Yang ini Itu lagi ngasih tau Musuh gue tuh yang itu tuh Yang tunjuk musuhnya yang ini Makin banyak yang jawab Makin bingung Bikir-bikir Salah semua Emang yang bener apa Pak Muis Bikir-bikir Gaya Bikir-bikir Sebenarnya saya pindah Sebenarnya yang bermusuhan itu Nggak ikut foto Dan duduknya disini dulunya Oh Bobo tau ya Ya kan ini kosong bangkunya Ini sama temen-temen yang dipindah Oh karena dia musuhnya ya Pak Yang kepikiran ya Pak ya Waduh memang Calon Tony selalu berpikiran yang Tidak kita duga luar Nah dengan semua Capai apa Akhirnya habis juga fotonya Capai mikir ya Pak ya Kalau betul capai mikir ya Oh sebentar ya Uban saya tumbuh gara-gara apa Ada lagi Cal Astagfirullah Jangan gara-gara ini kita musuhan Oh enggak dong kita akan tetap bersahabat Karena sekarang waktunya untuk Konklusi Nah begini Kalau dari awal kita membahas Sahabat Ya Pentingnya bersahabat Kenapa di akhir kita membahas Tentang musuh Kenapa Jack Jadi ini Yang perlu kita Saya sampaikan Di dunia ini Tidak ada yang abadi Tidak ada Kawan abadi Tidak ada Musuh abadi Ya Karena itu Waspadalah Karena Kawan Itu bisa jadi musuh Dan musuh Bisa jadi Banyak Jadi Musuh itu bisa jadi Banyak Karena kawan jadi musuh Oke Tapi ingat begitu Bukan berarti musuh kita semakin banyak ya Karena hanya di WB Kita punya banyak teman Dan banyak keluarga Kita akan saksikan terus WB Dengan tema-tema yang lebih menarik lagi Makanya Saksikan WB Saya Nabila Putri dan Saya Jalan Teng Sampai jumpa Yang ada nearly Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih Adalah Terima kasih. Terima kasih.